Saudara seorang mantan tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sukses membudidayakan buah melon dengan metode hidroponik. Saat masuk masa panen, buah melon langsung menjadi serbuan warga. Mereka ingin membeli buah melon jenis intanon sekaligus belajar cara budidayanya. Marjoko, mantan TKI asal Dusun Golang, Desa Kuweran, Kare Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sukses membudidayakan buah melon jenis intanon di pekarangan miliknya. Buah melon berwarna kuning keemasan yang dibudidayakan dengan metode hidroponik telah masuk ke masa panen di awal bulan Februari ini. Bukan dijual ke Tengkulak, Marjoko memilih membuka wisata petik sendiri buah melon hasil budidayanya. Marjoko mempromosikan melalui media sosial. Tidak lama usai dibuka sejak tanggal 3 Februari kemarin, buah melon pun hampir ludes di serbu warga yang ingin membeli sekaligus belajar cara budidaya buah melon. Pas petik buah pas panen melon gitu, pengen rasanya tahu bagaimana caranya menanamnya juga. Kalau bisa nanti diapresiasikan di desa kita masing-masing, kalau memang bisa. Dapat informasi dari mana? Dari Youtube. Memang diunggah ke medsos gitu ya? Pebudidaya melon Marjoko mengaku memilih bibit melon jenis intanon karena dinilai lebih tahan lama dan buahnya yang lebih manis. Sementara belajar budidaya melon ia dapatkan dari pelatihan, usai ia menjadi TKI dari negara Taiwan. Setiap kilogram buah melon dipatok harga yang cukup terjangkau, yaitu hanya Rp20.000 saja per kilogramnya. Peminatnya datang dari wilayah Madiun dan sekitarnya, seperti dari Kabupaten Ponorogo. Ini metode hidroponik. Ini perdana, ini jadi ya 4 bulan yang lalu membangun terus ini panen perdana ini. Motivasinya apa? Ya motivasinya kan saya tadinya kerja di luar. Karena ada modal ya nggak banyak, jadi harus cepat dimanfaatkan, di aplikasikan. Kalau nggak gitu habis lagi balik lagi. Kalau ini melalui jenis apa? Ini intanon. Ini jenis premium. Kenapa memilih jenis ini? Ini primadona. Banyak supplier atau tuku-tuku buah itu suka. Keunggulannya apa? Keunggulannya lebih awet, panis. Setidaknya dari 1.080 bibit buah melon yang ia budidayakan menghasilkan sekitar 1 ton buah melon. Rencananya ia akan membudidayakan buah melon jenis lainnya, seperti diantaranya melon jenis golden. Tim Liputan, Kompos TV, Madiun, Jawa Timur.